Selamat malam! Terima kasih hostnya tadi, Riana Adriandi. Keren sekali anda. Mahasiswa macam apa? Sampai sekarang belum lulus-lulus. Mahasiswa di Bustana Comedy. Tapi, makasih juga tadi buat hostnya. Yang satu lagi, Panji Pragyoksono. Keren sekali kau. Memang benar ya kata orang. Dia ini orangnya yang serakah. Penulis, host, stand-up komedian, penyanyi rap lagi. Gak laku lagi penyanyi rapnya. Oh iya, aku belum memperkenalkan diri. Selamat malam! Aku ini suara hatinya Boris ya. Iya, selamat malam lagi ya kayaknya ini ya. Itu tadi, maaf-maaf itu kejujuran. Iya kejujuran tadi itu ya. Ini tim aku udah liat ya, dari gil-gilnya udah maco kali kan. Laki kali kan. Kalau yang sebelah sini, ya Tuhan Yesus. Ini orang tadi, ini, tadi. Aku gak ada salah apa-apa, kena aku ya. Ini pengacara di sini, ini tandanya apa coba? Dia gak laku. Iya kan? Sedikit kasusnya pasti ini. Makanya di sini dia. Cari tambahan. Sebentar dulu aku lagi kesal kali ini. Dari tadi habis aku sama mereka ini ya. Yang satu lagi ini, yang paling ujung ini. Kau tengok ini, paling ujung ini. Aku baru tahu, dia ini ibarat ketaban. Isi otaknya ini, tau kalian ya. Ibarat ketaban, dia ini bocor halus. Sebentar dulu. Ini bocor halus, tapi keliling. Tapi kalau yang ini, gak usah lah ya. Udah ganting kali, gak ada celahannya. Gak bisa. Tapi coba kita tengok dulu ini. Yang pake jaket pelampung ini dulu. Aku kan lawannya dia nih ya. Aku lawannya sama dia ya. Biar kalian tahu, dia ini. Di rumah karantina, dia ini paling susah. Dilihat, udah mandi apa belum? Karena setelah mandi dan... Sebelum dan setelah mandi, sama aja dia ini. Ini yang nempel di mukanya nih, dakinya ini udah mengeras ya. Sehingga menimbulkan lapisan kulit baru yang gak bisa lagi dikikis. Ya. Kalaupun dibedakin, dia jadinya biru. Iya, dia kalau dibedakin, jadinya biru dia ini. Aku mau bahas sisi lain dari dia. Biar kalian tahu, aku mau buka rahasia tentang dia. Dia ini penyiar. Penyiar radio anak muda di Bandung. Boleh tepuk tangan silahkan, gak apa-apa. Ini tandanya orang Indonesia ramai, disuruh apa aja, mau kalian ya. Turut tepuk tangan, mau tepuk tangan. Penyiar radio, dan dia ini penyiar pagi di radio ya. Biar kalian tahu, kenapa dia ini ngondek. Karena dari pekerjaannya juga memang udah kelihatan. Dia punya tagline acara dia itu namanya, Moncong. Morning Rencong. Nanti di radio itu disebut sebelum dia siaran. Randi Kajamil, Moncong, Morning Rencong. Itu dia yang ngomong. Udah pasti kali bapaknya dia ini, kalau ada hal-hal begini-begini ini. Iya, dari acara. Oh, wajar lah kalau dari begini-begini. Wajar, 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 wajar. Iya, dan biar kalian tahu, dia itu kan stand-up komedian ya. Menulis di buku materi kan. Gitu seram, gitu sangar ya. Ini biar kalian tahu ya, aku udah aku ambil ini. Dia baru tahu sekarang. Gambarnya Tweety. Ya, boleh di zoom kamera nanti ini. Gambarnya Tweety. Sebelah mana seramnya coba? Ini ibarat kita nanti kalau ada yang nagih hutang misalkan ya. Kamu belum bayar hutang, misalnya dia nagih hutang ya. Kamu belum bayar hutang? Ah, udah bang. coba liat lagi deh buku catatannya. Sebentar. Saya lihat dulu ya. Pas dia begini, yang ditagihnya. Kok kamu ketawa-ketawa? Enggak, enggak apa-apa. Saya cubit nanti kamu ya. Jangan sampai salah kaprah ya. Karena kenapa? Salah kaprah ini selain terjadi di antara-antara kalian juga ya. Salah kaprah ini terjadi juga di bahasa Indonesia. Biar kalian tahu ya. Secara enggak sadar kalian udah diajarin. Salah kaprah. Dari mulai kecil bahasa Indonesia ya. Eh? Ini, tiba-tiba. Tenang dulu kau dek. Ya Tuhan. Ter dulu ini kabur dari panti rehab kayaknya ini. Salah kaprah kalian juga berada dalam bahasa Indonesia itu ada ya. Salah kaprah dalam bahasa Indonesia ya. Kayak misalkan kalau kalian dengar kata-kata terinjak. Itu tidak sengaja diinjak. Ada terlewat. Enggak sengaja dilewat. Tapi aku mikir ini ada satu kayaknya yang enggak bisa ini ya. Terbang. Tidak sengaja bang. Masa gitu? Kan enggak mungkin. Terus dia ini enggak gagah karena kenapa enggak gagah ya. Kalian bayangin dia udah gangster cuman agak melambai itu ibarat kata pesawat tempur. Warnanya pink. Enggak seram. Gini, aku baru sekali naik pesawat juga ya. Dan yang aku tahu apa? Pesawat ini enggak punya gigi mundur ya. Iya, ada yang tahu pesawat punya gigi mundur? Enggak ada kan? Cuman jadwalnya yang bisa mundur. Enggak ada. Dan enggak kena tadi kan aneh kan? Enggak apa-apalah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman kita harus tetap meyakinkan kita. Soap, pede kita dari atas panggung. Aku baru sekali naik pesawat aku ya. Baru sekali aku naik pesawat. Aku perasaanku pas pertama kali naik pesawat itu deg-degan kali aku. Wih, senang jantung lah. Bener, senang jantung. Aduh, aduh, kayak mana nanti kalau salah jalan ya. Iya. Aku, aduh, deg-degan kali aku. Aku masuk ke pesawat terbang itu. Bingung. Tiba-tiba di dalam ada yang ngomong. Kepada para penumpang penerbangan kali ini. Oleh kapten, nah, 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 nah. Ih, baik kali ini ciri orang Indonesia. Ramah ini ya. Diperkenalkan siapa yang bawanya. Terus ya, sabuk pengaman anda ada berada di sini. Wih, tahu aja deh aku buru pertama kali naik pesawat ya. Dikasih tahu sabuk pengaman sebelah mana. Terus aku mikir, ini pesawat ini gimana ya. Kalau orang Batak yang punya pesawat ini kayaknya keren kali. Kalau orang Batak yang punya pesawat ini. Bisa orang Batak bikin maskapai penerbangan. Jangan sepele kalian ya. Kalau orang Batak punya maskapai penerbangan ini mantap kali kurasa. Bisa, kan ada kelemahannya delay ya. Kelemahannya delay. Dia bukan ngetem di bawah, dia ngetem di atas. Dia ngetem di atas dia. Ngetem di atas. Tempat duduk? Biasa. Kalau tempat duduk biasa. Cuma nanti di tengahnya aku taruh tiang. Mana tau kalian tinggal dapat tiket? Nego aja langsung di dalam. Langsung berdiri di dalam tinggal tiang. Gaya pilotnya juga mungkin beda kan. Gaya pilotnya kalau yang punya maskapai penerbangan orang Batak. Dibuka kaca depan dia nanti pas lagi bawa di pesawat. Dibuka kaca jendelanya. Keluar tangannya kan. Merokok dia. Mending ngerokok daripada nyabu kayak yang kemarin-kemarin itu kan. Mending pilot orang Batak cuma ngerokok gak nyabu dia. Jumpa makawannya dari sana. Woy le! Mau kemana kau le? Mau ke Bali. Oh ini ada penumpang dua. Mau dialihkan? Saya Boris Bogir. Terima kasih. Sampai jumpa di sini.